Salah satu sepatu ini ada yang palsu loh Kalo punya lo yang asli atau yang palsu nih? Oke, untuk yang bagian paling pertama Kita bahas bagian uppernya dulu Bagian uppernya itu Materialnya cukup mirip Cuman untuk bagian depan suede nya Yang berwarna sedikit light grey Warnanya lebih ke kuningan Dan kalo dipegang Teksturnya itu Gak selembut pair aslinya Sementara pair yang aslinya itu Suede nya sangat halus Dan warnanya lebih ke light grey Daripada ke kuningan Lalu untuk bagian forefoot Dimana ada 550 branding Tulisan 550 nya itu Lebih tebal daripada yang aslinya Sedangkan kalo yang 550 Di pair aslinya itu Lebih jelas Gak se blur Yang palsunya Dan untuk logo new balance Dimana N logo itu Bahannya sangat mirip Tapi Finishingnya itu Dove dan gak glossy Seperti Hijau glossy pair aslinya Walaupun kalo diliat Walaupun kalau diliat Jahitan pair yang palsu itu Lebih rapi daripada pair aslinya Sedangkan untuk perforated material Di bagian bawah logo N itu Tidak ada perbedaan Sama ada titik titik titiknya Sama-sama rapi Sama-sama rapi Dan untuk bagian belakang Hill support nya itu Warna hijau nya sedikit berbeda Kalo di white green yang aslinya Lebih ke dark green Sedangkan yang pair palsu itu Lebih sedikit ke dark green olive Jadi sedikit lebih kuning Oke sedangkan untuk bagian midsole Di pair yang palsu Dimana ada tulisan new balance itu Sedikit miring Dan lebih naik Daripada pair yang aslinya Dan juga midsole nya Tidak bertekstur jelas Seperti pair yang aslinya Kalo diliat juga Jahitan Di midsole nya gak rapi Terus Untuk bagian midsole Begitu dipegang Pair yang palsu nya itu Squeezy banget Gak sekeras Pair yang aslinya Lalu untuk White laces nya Sama-sama Cotton white laces Cuman berbeda tekstur aja Dan untuk bagian Hill belakang Di pair yang palsu nya itu Lebih menonjol Bagian hill nya itu Padding nya ada gundukan Dibanding dengan pair yang asli Gak ada Jadi bener-bener lurus Oke Jadi untuk bagian belakang Back tab nya itu Ada new balance logo Untuk pair yang palsu nya Branding nya Dan emboss nya Tidak sejelas Dengan pair yang aslinya Yaitu yang sebelah kanan Dan juga Kalo disamping-sampingin Kalian bisa liat Perbedaan tingginya Padahal ini Size nya sama Sama-sama US 9 Kalo yang pair yang palsu Itu lebih pendek Sedangkan pair yang asli Itu lebih tinggi Oke dan Untuk bagian dalam Atau medial side nya Untuk Bagian depan Secara suede nya Seperti tadi Suede nya lebih kekuningan Abu kekuningan Dan Bagian tengah nya Jahitan Perforated nya itu Ada lekukan Jadi gak rapih Kalo diliat Secara detail Sedangkan pair yang aslinya Sangat rapih Terus juga Jahitannya Lebih rapih Di bagian pair yang asli Dan untuk New Balance logonya Jujur Untuk New Balance logonya Lebih rapih Pair yang palsu Daripada pair yang aslinya Overall Secara shape Memang pair yang palsu Shape nya lebih Aneh Dibandingkan pair yang aslinya Kalo pair yang palsu Keliatannya Kurang kokoh Oke Untuk bagian Perforated nya Dibagian upper itu Di pair yang palsu Kurang rapih Dot-dot nya itu Agak sedikit miring Kalo diliat Sedangkan di pair yang aslinya Lebih rapih Tapi Gak sebesar Pair yang palsu nya Untuk Lobang-lobangnya Perforated itu Lalu Untuk di Bagian ujung Laces itu Ada bahan mesh Yang berwarna hijau Di pair yang palsu nya Sedikit Berwarna Olive green Dan Lubang mesh nya Lebih besar Dibandingkan pair yang aslinya Lalu Untuk Bagian tang nya Dimana ada New Balance logo Dan New Balance 550 logo Untuk pair yang palsu nya Branding New Balance nya itu Lebih bold Jahitannya Dibandingkan pair yang aslinya Dan Jahitan tang nya ini Juga lebih solid Kalo dipegang Ini yang on hand Ini adalah pair yang asli Sedangkan yang palsu ini Sangat Empuk banget ya Kayak Dibuat seadanya Gak ada Foam nya gak keras Dan sedangkan Kalo kalian liat Dari atas Ini posisi pair yang palsu Kurang rapih Kalo kalian liat tuh Lebih rounding Dan lebih gemuk Dibagian belakang nya Terus juga Positioning Bagian dalam Dan seperti yang kalian liat Kalo dari bagian atas Pair yang palsu itu Lebih gemuk Untuk padding nya Dibagian belakang terutama Terus Untuk bagian dalam Sebelah kiri Di pair yang palsu Juga lebih masuk Jadi kayak Gak balance gitu Sedangkan Pair yang asli Sangat firm Untuk perbedaan yang paling besar Kalo kalian bisa liat Itu adalah di insole Untuk pair yang palsu Ada new balance logo Dan warna hijaunya ini Adalah hijau rumput Sedangkan Pair yang aslinya itu New balance branding Dengan warna hijau Sesuai dengan tema White green nya Jadi hijau ke Gelapan Dan ada New balance Arc and support Jadi ada tambahan Extra insole Dimana Bikin posisi kaki kita Lebih nyaman Dan lebih tebal Daripada Si pair yang palsu Di bagian Insole nya Yang setelah dibuka Bagian yang Pair yang palsu itu Berwarna putih Sedangkan Di pair yang aslinya Berwarna soft pink Dan Seperti ada tutupan lagi Jadi Jahitan Dalemannya itu Gak terbuka Gak terexpose Untuk pair yang palsu Untuk size tag nya itu Cukup mirip Tapi Font nya itu Lebih tipis-tipis Kalau dilihat Sedangkan Untuk di pair yang asli Tulisannya Lebih jelas Dan lebih tebal Dan di pair yang palsu Itu Made in China Sedangkan di pair yang asli Itu Made in Vietnam Oke itu aja Sekilas review Fake dan comparison New Balance 550 White Green Semoga informasi ini Bisa membantu Buat kalian yang Membeli Real pair nya Oke Let's stop flexing And start understanding With deep mains Sub indo by broth3rmax